Kita beralih ke berita yang lain kali ini mengenai kunjungan Presiden. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kegiatan itu, Presiden mengecek harga kebutuhan bahan pangan. Menurut Presiden, harga di pasaran sudah cukup baik dan juga stabil. Untuk mengetahui harga di pasaran, Jokowi langsung mengunjungi Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Ia ingin mengecek secara langsung harga beras di pasaran. Selain itu, Presiden memastikan apakah operasi pasar dari bulok sudah sampai ke warung-warung dan pasar-pasar tradisional. Presiden menyebut pada bulan Februari dan awal Maret 2023, sejumlah daerah sudah memulai panen raya. Dengan panen tersebut, Presiden berharap stok beras semakin melimpah. Sementara untuk harga bahan pangan lain, seperti minyak goreng, Presiden mengatakan bahwa stok minyak goreng di Pasar Wonokromo cukup banyak dengan harga Rp14.000 per liternya. Kemudian untuk telur dan bawang merah, Presiden menyampaikan, jika harga kedua bahan pangan tersebut juga turun meskipun tidak signifika. Kepala negara pun berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat terus dipertahankan, sehingga inflasi baik di daerah maupun nasional sejarah keseluruhan dapat dikendalikan dengan baik. Yang pertama, saya ingin ngecek barang yang sangat penting, yang namanya beras. Apakah operasi dari blok sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah. Dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk 5 kilo. Artinya harga di bawah Rp9.000.